Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan kita di channel Landri Sahabat Petra Oke, dur-dur Kemarin banyak yang tanya soal tentang untuk Servis atau buka dosatron ya Kali ini kita mau lihat bagaimana caranya Servis atau membersihkan dosatron Yang akan dipraktekan oleh suhunya-suhu pakarnya pakar Bangga, pak kasihan Pertama, buka dulu tutup atasnya Oke, terlihat ya Kotor banget, berlendir Terus didray Dibeng Ini tahap awal ya Tahap awal, copot dulu Itu jenisnya apa ya? Ini apa ya? Ijo-ijo ini Putih ini Nah, putih-putih lah Ini karena biasa ya Vitamin-vitamin Jadi memang kotor Berlumut Lepas baut Lepas baut Semua baut Dilepas dulu Jangan lupa kalau mau bongkar dosatron di tempat yang terang ya Karena kalau di tempat yang gelap tidak kelihatan nanti Kalau bautnya hilang Masih ingat pilih Banyak ya bautnya ya Biasakan Biasakan Sesering mungkin Bongkar dosatron Ya, jadwalkan kalau Untuk penggunaan Seminggu sekali lah Seminggu sekali untuk melakukan pembersihan dosatron Apalagi Setelah digunakan pengobatan dan lain-lainnya Ini ya dalamnya ya Nah, sistemnya katup kan Ini pir-pirnya Nah, sangat kotor sekali Ini Ini 2-3 minggu Nah, ini untuk bagian dalamnya ya Kotor banget Sisa-sisa Lendir-lendir Antibiotik, vitamin Apalagi yang sering pakai Vitacur dan lain-lain Tinggal nyuci, oke Ini untuk bagian bawahnya Itu katupnya Jadi semua part Kita lepas ya Kita benar bersihkan Jangan lupa nanti pada saat pasang Jangan sampai kebalik Oke Oke Dilepas semua Jangan lupa Bagian bawah juga dilepas Lepas lah Lepas mas Boleh dituruh ya Nah, biar cepat Karena memang mau jadwal Itu dibersihkan total Jadi Semua dilepas Kalian Ini biasanya Jarang dilakukan oleh teman-teman Di farm ya Atau di lapangan ya Ya kan Kotorannya Luar biasa Oke Tinggal kita cuci ya Semua part sudah terlepas Kosong Oke Kita cuci dulu Proses cuci Hanya dilakukan oleh orang yang berpengalaman ya Semua part Peralatan Yang sudah dilepas Dicuci dengan bersih Menggunakan Sabun Semuanya ya Sampai bersih Pokoknya Oke kita lanjutkan untuk setelah dicuci bersih ya Ini sudah bersih ya Cuci bersih Semuanya Kita lanjut pemasangan Ini perlu diperhatikan Untuk pemasangan Jangan sampai kebalik Kalau sampai kebalik Nanti bakal menjebret Ya kan Menjebret Menjeprot Nah Jadi jangan sampai kebalik Untuk lubangnya Ini katupnya Di sebelah sini Di samping Dua lubangnya Menjebrot Mencolot Munggah Betul Betul Ini dipraktekan langsung oleh Kepala teknisinya ya Bapak kasihan sah Marganya apa marganya Jangan ditiru Pakai bur Bur mesin 12 Pelan Kalem Slow Jadi bagian bawah Jangan sampai salah ya Ada tiga baut Ada tiga baut Jangan lupa Untuk katupnya Yang masuk ke dalam ini Harus ditekan Sampai matak Gitu ya Baru di Baut Oke Biar nyangkol Ada empat baut Oke kita pemasangan Kita masukkan Jangan sampai kebalik ya Biar usahakan Kalau mau nyopot Diperhatikan dulu Posisinya Soalnya nanti Kalau kebalik Tidak pas Fatal Kalau dia Ngatupnya ke atas Bisa jebol Bisa pecah Bagian sini ya Jadi hati-hati Bukan barang murah Tetapi Memang harus ada Perawatannya Biar bersih Untuk pemasangan Katup bawahnya Harus ditekan Disini juga ada Empat baut ya Teman-teman Empat baut Terpasang semua Jadi ini untuk Bagian katupnya Dia keluar Dan masuk air Kalau salah pasang Bagian berdalam Nanti dia Tidak bisa naik Turun Akhirnya neken Karena tekanannya Kencang Biasanya kan Kalau dosatron Pake mesin air Disini bisa Dratnya lepas Jebol Bisa pecah Tutupnya Biasanya rata-rata Terjadi seperti itu Kalau salah Pemasangan Pada saat Pembersihan Dosatron Fatal Ini dosatron Masih baru ya Baru dipake Tiga minggu Harusnya setiap minggu Dibersihkan Tapi karena Ini kita Belajar dengan Suhunya Jadi Harus benar-benar Mengetahui Teknik Untuk Bongkar Pasangnya Biar Tidak salah Salah Pemasangan Selang Nah itu Nah itu Mereng Nah itu Oh mereng Itu mereng Itu agak Mereng Tidak apa-apa Mereng Sidi Nah itu Lurus Lurus Merebunnya Beleng Penang Serat 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 Untuk bagian sini Nanti Setelah pemasangan ini Disambung ke Selang Selangnya di dalam Nah ini Pemasangannya Itu bagian Atas Seperti ini Jadi dua Dua titik Dua titik Ini arahnya Ini arahnya Kesebelah sini Benarnya ada Arah panahnya Nah ini Arah panahnya Bagi Yang Arah Kena arah panah sini Ini arah panah Kesana Ini titiknya Atau lubangnya Satu Jadi yang duanya Untuk masuk air Innya itu Keluarnya dari sini Innya keluarnya Dari sini Air in sini Out Out kesana Makanya arah panahnya Ke arah Ke sana Begitu Oke lanjut Terakhir nanti Cuma Drat Ini drat Untuk penyambungan Keselangnya Untuk tahap selanjutnya Setelah bagian bawah Sudah terpasang Semua Kita Bagian atas Terbalik ya Ini untuk Kanan bagian atas Pada saat Katuk nyala Atau katuk naik turun Air nanti kan menampungnya Di atas sini Bangil Jangan sampai Ketinggalan Bautnya harus terpasang Semua Sudah Posisinya Jangan sampai Sudah Oke Dicoba dulu Di ngkik 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 Naik turun ya Satu Sudah jalan Oke Langsung Terutup Dan Sudah Jadilah Proses Pembersihan Dosatron Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih